Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial yaitu cara memutar video YouTube pada background. Tetapi setelah saya baca pada kolom komentar, ternyata ada beberapa di antara kalian yang tidak bisa melakukan cara ini. Nah, di video ini saya kembali membuat tutorial yaitu cara memutar video YouTube dengan cara lain. Dan saya sudah mencobanya di beberapa HP dan ternyata berhasil ya. Oke, silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk melakukannya ini, kita memerlukan sebuah aplikasi. Dan aplikasi tersebut bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Aplikasi tersebut adalah Fansetube. Ya, sekarang kita buka aplikasinya. Setelah itu kita langsung menuju ke kolom pencarian. Kemudian silahkan kalian ketikan video dari YouTube yang akan diputar. Misalnya videonya punya si Sam Kapuk nih. Kita lihat. Nah, ini dia videonya Bang Sam Kapuk ya. Langsung kita putar saja. Kemudian jika sudah diputar, kita keluar saja dari aplikasi. Dan untuk videonya tetap bisa diperdengarkan pada background ya. Tidak ada tampilan sama sekali. Bukan itu saja, kalian pun bisa mendengarkannya saat layar terkunci. Kita kunci untuk layar. Maka untuk videonya tetap bisa diputar. Dan untuk mengontrol, menghentikan. Kalian bisa menyalakan layar dan mematikannya melalui panel ini. Oke, itu dia teman-teman. Cara mudah untuk memutar video YouTube pada background dengan menggunakan aplikasi. Ini bisa bekerja buat kalian yang HP-nya tidak bisa menggunakan cara yang kemarin ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.